Saya diceritakan dulu ada satu orang punya utang Punya utang 500 dinar Dia punya utang banyak sama orang Kemudian datang waktunya semua pada nageh Maka dia kebingungan, gak punya uang Akhirnya dia pergi ke salah seorang saudagar Dia pinjem uang 500 dinar Diberikan sama saudagar tadi Sebelum diberikan ditanya kapan mau kembalikan uang ini Maka dia berkata insyaallah di tanggal sekian saya kembalikan Uang itu diambil, dia bayarkan hutangnya satu persatu Selesai dibayarkan tidak tersisa uangnya Gak ada sisa modal untuk dia putarkan Supaya bisa bayar hutangnya yang 500 dinar ini Karena apa? Memang dia pinjem sesuai dengan kadar hutangnya Sampai ketika datang waktu jatuh tempo Yang punya uang datang ke rumahnya nageh Mana uang 500 dinar yang kau pinjem Kau janji hari ini akan melunasinya Maka dia bilang demi Allah, spesial pun saya gak punya Saya belum mendapatkan apa-apa untuk saya bayarkan kepada dirimu Maka yang punya uang gak mau tahu Engkau janji tanggal sekian mau kau bayar Sekarang sudah jatuh temponya Maka bayar hutangmu sesuai dengan ucapanmu Dia bilang saya gak punya Lalu begitu ayo pergi ke govi Pergi ke hakim Gak benar ini perbuatanmu Maka yang hutang tadi dibawa sama yang punya uang ke hakim Diceritakan berkaranya Ditanya sama hakim Kenapa tidak kau bayar hutangmu Bukankah kau berjanji hari ini akan melunasinya Dia bilang iya saya berjanji Tapi saya gak punya uang Saya bukan pengkhianat Bukan orang yang mau berdusta Kalau berdusta saya akan bilang saya gak punya uang Gak ada perjanjian disini Gak ada bukti Tapi saya ngaku Kalau saya punya hutang Dan hari ini saya gak punya uang Untuk saya bayarkan Maka govi berkata apa Kalau begitu kau melanggar Melanggar janjimu Maka engkau harus dihukum Engkau harus dipenjara Maka yang hutang tadi bilang apa Kalau begitu ya sudah Kalau memang hukumannya saya harus dipenjara Karena saya gak bayar hutang Sudah saya terima Tapi tolong berikan saya waktu satu hari Saya mau kembali ke rumah saya Saya mau izin dengan istri dan anak-anak saya Besok saya akan kembali ke sini lagi Dan masukkan saya ke dalam penjara Maka sang hakim berkata apa Bagaimana mungkin saya bisa percaya dengan dirimu Siapa yang menjamin dirimu Kalau ada yang menjamin Kau bakal kembali ke sini Maka saya lepaskan Dia bilang ya govi Kalau saya niat lari Sudah dari kemarin-kemarin saya lari Kalau saya niat lari Saya gak datang ke sini Maka percayalah Saya akan kembali di esok hari Maka kata govi Jaminannya apa Akhirnya lelaki tadi bilang apa Jaminannya yang menjamin saya adalah Rasulullah SAW Maka sang hakim bingung Maksudmu yang menjamin Rasulullah ini bagaimana Dibilang ya hakim Kalau saya besok gak kembali ke tempat ini Saya bersedia Ditolak menjadi umatnya Nabi besar Muhammad SAW Ini gak main-main sumpahnya Dan ini bukan sembarang orang Memang orang yang soleh Dia bilang berikan saya waktu sebentar Saya kembali kepada keluarga saya Saya pamit dengan istri saya Besok saya kembali Saya bersumpah Dan saya siap Dikeluarkan dari umatnya Rasulullah Gak dianggap sama Rasulullah Kalau sampai saya berdusta Maka si hakim tadi Mendengar sumpahnya Seperti ini Akhirnya dipercaya Kalau begitu kembalilah Maka dia kembali ke rumah Dia ceritakan kepada istrinya Dia minta izin sama istrinya Suamimu ini mungkin besok di penjara Karena gak bisa bayar hutang Kata istrinya Kalau kau dihukum penjara Terus apa yang bisa membuatmu keluar sekarang ini Kau tidak langsung di penjara Kau bisa kembali ke rumah Kata suaminya Karena saya mendapatkan jaminan Dari siapa? Dari Rasulullah Dia ceritakan Saya bersumpah Kalau saya gak kembali di esok hari Saya rela Ditidak dianggap sebagai umatnya Rasulullah Maka istrinya berkata Selagi engkau ini Mendapat jaminan dari Rasulullah Atau kau menjaminkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka ayo kita perbanyak solawat Semoga Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Benar-benar menjamin dirimu Karena solawat itu manfaatnya besar Solawat ini berkahnya luar biasa Maka si suami sama si istri Kemudian diperbanyak solawat Membaca solawat yang sangat banyak Sampai mereka akhirnya tertidur Yang laki yang punya utang tadi Ketika tidur Mimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan Nabi dalam hadithnya telah bersabda Man ra'ani fakat ra'ani haqqa Siapa yang mimpi berjumpa dengan diriku Maka sesungguhnya itu aku Karena syaitan gak bisa menyerupai Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan orang yang dalam hatinya ada mahabbah Orang yang rindu Orang yang membersihkan dirinya Orang yang memang benar-benar Ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Akan diperjumpakan oleh Allah s.w.t Dalam mimpinya Ataupun dalam keadaan ia kebotan Karena Nabi pun menjelaskan Ada orang-orang Yang bisa melihat Rasulullah s.w.t Dalam keadaan sadar Sebagaimana dulu diriwetkan Ada seorang santri Kepingin ketemu sama Rasulullah Tanya sama gurunya Sama kiainya Ajalkan kepada aku Caranya mimpi ketemu Rasulullah itu bagaimana Kata kiainya apa Gampang Nanti malam kau makan ikan asin yang banyak Setelah makan Jangan minum kau tidur Maka dia bingung Apa hubungannya ikan asin Dengan mimpi ketemu Rasulullah Praktekkan Ini kiai mau mendidik santrinya Yang betul-betul Kepingin berjumpa dengan Rasulullah Pingin mimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka malam hari datang Dia makan ikan satu piring Setelah itu gak minum tidur Bangun tidur Dia pergi ke gurunya Marah Mana saya gak ngimpi ketemu Rasulullah Kata gurunya apa yang kau impikan Kau mimpi melihat apa Kata santri tadi Saya mimpi melihat laut Melihat sungai Melihat hujan Melihat air terjun Kata gurunya Karena sebelum tidur Yang kau rindukan adalah air Kau makan ikan asin Sehingga kau kehausan Yang kau rindukan Dan kau dambakan air Maka apa yang kau rindu dengan Dan apa yang kau dambakan Datang dalam mimpi Coba setiap kali kau tidur Kau rindu dengan Rasulullah Coba setiap kali kau tidur Kau ingin Ingin sekali Dan minta sama Allah s.w.t Akan diperjumpakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka kau akan diperjumpakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nah ini yang diajarkan sama para ulama Ini yang punya utang dari mimpi Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dalam mimpinya apa kata Rasulullah Kau jangan takut Jangan gelisah Orang yang mahabbah Baca sholawatnya bukan sekedar baca Tapi baca dari lubuk hatinya Baca dengan penuh kecintaan Mimpi berjumpa dengan Rasulullah Dan berkahnya sholawat Tadi bisa nyelamatkan orang Hajat-hajatnya bisa dikabulkan Dapat pertolongan dari Allah s.w.t Maka dalam mimpinya Rasulullah bilang apa Besok pagi kau pergi Idhab ilal wali Pergi ke gubernur di tempatmu itu Bilang sama gubernur tadi Rasulullah ngucapkan salam kepadamu Dan sampaikan kepada si gubernur Kalau setiap hari dia bersolawat kepada Rasulullah sebanyak seribu kali Itu sholawatnya sampai kepada Nabi Muhammad Dan sampaikan kepada si gubernur Tadi malam dia itu kebingungan Baca sholawat sudah seribu atau belum Ada salah dalam menghitung Sehingga dia itu gelisah Saya sudah seribu atau belum Maka sampaikan kepada gubernur itu Bahwasannya sholawatnya sudah sampai seribu Jadi dia gak perlu gelisah Bangun dari tidur Dia mau kembali ke Gaudi Tapi sebelumnya dia pergi ke wali Pergi ke gubernur tadi Sampai di rumahnya gubernur Dia sampaikan Wahai wali Wahai gubernur Rasulullah menitipkan salam kepadamu Kaget dia Orang yang selama ini dia sholawati Gubernur ini gubernur yang cinta kepada Rasulullah s.w.t Tiba-tiba ada orang yang datang Bawakan salam dari Rasul s.a.w. Nabi Muhammad berkata kepadamu Wahai gubernur Sholawatmu yang kau baca seribu kali setiap hari Sampai kepada Rasulullah Dan tadi malam ketika engkau kebingungan Sholawatmu itu sudah seribu atau belum Ternyata sudah seribu Nabi ngabarkan kau jangan takut Jangan gelisah Karena sholawatmu seperti biasa Istiqomah kau baca Jumlahnya sudah seribu Dan Nabi Muhammad minta engkau bantu diri saya Untuk melunasi hutang Maka sangking gembiranya Dapet salam dari Rasulullah Dapet kabar Kalau sholawatnya yang selama ini dia baca Sampai kepada Rasul s.a.w. Ditanya hutangmu berapa? 500 dinar Diambilkan 500 dinar dari Baitul Mal Setelah itu diambilkan lagi 2500 dinar dari uang peribadinya Ini hadiah buat dirimu Karena kau datang bawa kabar gembira kepadaku Yaitu Rasulullah s.a.w. mengucapkan salam kepadaku Mahabbah Kita belum tentu Kalau mungkin Andai ada orang yang mimpi berjumpa dengan Rasulullah Kemudian Nabi mengucapkan salam kepada kita Belum tentu kita bahagia sampai bisa mengeluarkan harta seperti itu Tapi orang-orang yang mahabbah Kecintaannya sama Rasulullah luar biasa Maka dia pulang dari rumahnya si gubernur tadi Bawa uang 3000 dinar Hutangnya cuma 500 dinar Berkat sholawat dia bisa melunasi hutangnya Maka dia pergi ke rumah qazi Sebagaimana janjinya dia akan kembali Dia ketuk pintu rumah qazi Maka qazi tadi ketika buka pintunya Langsung memeluk orang tersebut Nangis yang luar biasa Dan berkata apa? Alhamdulillah berkat dirimu Tadi malam saya mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi sallam Kata Rasulullah apa? Kalau engkau membantu orang yang punya hutang itu Untuk melunasi hutangnya Maka aku akan membantumu kelak di hari kiamat Diambilkan uang 500 dinar diberikan kepada orang tersebut Sampai qazi-nya pun diimpiin sama Rasulullah sallallahu alaihi sallam Keluar dari rumahnya qazi bawa uang berapa? 3500 dinar Dia pergi ke tempat orang yang dia utangi Mau bayar hutangnya